PULUHAN WARGA KELURAHAN MONTA BARU Puluhan warga Kelurahan Montabaru, Kecamatan Wojak, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat secara spontan memblokir jalan menggunakan kayu, batu, dan membakar ban bekas di Jalan Nasional Lintas Dompu, Sumbawa. Akibatnya, arus lalu lintas mencetotal. Aksi ini dilakukan keluarga pengantin wanita yang dipicu rasa kecewa dan emosi. Lantaran, mendengar kabar mempelai pria yang mereka tunggu-tunggu kabur sebelum akad nikah digelar. Wanita berinisial wewe yang berusia 19 tahun itu ditinggal kabur mempelai pria MRD berusia 20 tahun. Padahal, acara pernikahan tersebut sudah dipersiapkan dan dihadiri tamu undangan. Dia menuntut mempelai pria bersama keluarganya harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Selain itu, pihaknya mendesak, pihak terkait untuk segera menangkap calon pengantin pria. Terima kasih telah menonton!